FEELUS Cung Neroko, Gokyo tu minda ke di toto landi coko Halo, teman-teman Cung Nerocia, kami dari Puskaleng, tetang tamu dari gerubang Cung Nenemi. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Nama saya Anggir, saya sebagai gitaris di Cung Nenemi. Ya, nama saya Arief, saya sebagai pasis di Cung Nenemi. Dan perkenalkan nama saya Taufik dari Cung Nenemi, posisi sebagai drama. Oh iya, tak lupa juga saya dari anggota juga. Saya taris, saya sebagai vokalis. Ya, teman-teman, ngomong-ngomong kan aku anggota baru kan yang disini ya. Nah, kalau boleh tahu tuh, emang sejak kapan sih grup-grup ini tuh terbentuk dan... Kan genre musik kita kan pop-up tuh. Itu kenapa? Kenapa mengusung genre musik seperti itu? Nah, jadi awalnya sih kita cuma ketemu antara saya sama si Anggi ini kan sebagai gitaris. Jadi dulu saya sempat kerja bareng gitu kan. Terus dia tahu kalau saya bisa main drum gitu akhirnya. Kita coba ngobrol-ngobrol terus akhirnya masuk ke studio gitu. Kita latihan, nyoba-nyoba latihan. Ternyata klub tuh dari tahun kira-kira 2014 kalau nggak salah. Berarti sudah lama ya? Iya, udah udah cukup lama. Kita cuma berdua tuh tapi kita belum ada anggota yang lain. Belum ada basis, belum ada vokalis. Jadi cuma segedari seni-seni main musik aja. Itu akhirnya sampai sekarang gitu ya. Kalau buat bassi sih, ya kita udah kenal lama sih. Tahun berapa kita kenalnya? Tahun 2018 akhir lah. Sekitar 2018 akhir gitu kita baru ketemu sama dia. Jadi kita udah tuh rasa klub pas ditongkrongan kan. Kita nongkrong bareng, ketemu bareng, ngobrol. Tahunya dia awalnya nggak main ini sih. Cuma main gitar. Terus kita coba ngobrol ke dia. Bisa nggak nih kalau main bass, ngisi buat bass kita kan. Belum ada kan. Bass hasilnya. Bass hasilnya belum ada. Terus akhirnya udah tuh dia nyoba. Sampai akhirnya cocok. Pas kita masuk studio ya udah sampai sekarang. Kalau aku sendiri tuh ya. Kan emang apa ya. Kita temenan tuh di Facebook. Jadi nggak tau tuh. Dia nyawarin aku buat ngisi nyanyi. Kalau jadi vokal. Gak tau alasnya kenapa. Yaudah aku ikut aja. Kira-kira alasnya apa? Kau milih dia sebagai? Gak kira-kira apa? Sebenarnya mah. Gak. Dia temen apa? Temen adek kelas. Oh adek kelas. Katanya kan. Di sekolahnya dia. Yang gede-gede yang paling bisa nyanyi lah. Ya. Kualitas suaranya bagus gitu ya. Ya. Yang paling menonjol di sekolah. Nah. Sekolah aku tawarin dari Facebook. Terus ya. Bisa kontak-kontakan. Coba lah. Hmm. Gitu. Oke. Terus. Aliran. Alirannya tuh. Kan popang pun. Itu kenapa tuh? Kalau aliran. Oh pada apa? Aliran popang sih. Sebetulnya dari ini. Apa namanya? Pas aku pertama ketemu sama si Anggi ini. Gitaris ini. Ya. Karena ketemu di aliran bukan aliran popang sebenarnya. Kita tuh alirannya. Underground apa? Metal sih. Lebih ke metalcore gitu kan. Saya kebetulan pernah punya band dead metal juga. Terus. Anggi juga kebetulan suka dengan musik-musik metalcore gitu. Akhirnya. Yaudah tuh. Kita. Coba masuk studio. Gatau kenapa bisa club gitu. Mungkin ya. Emang udah satu frekuensi gitu ya. Jadi akhirnya udah. Udah satu frekuensi. Udah jalan. Baru ternyata kita. Kayaknya bagus nih. Kalau kita diterusin. Udah tuh. Mulai dari situ. Kita. Awalnya ngegarap band metal dulu tuh. Namanya Kalgara. Kalgara. Mungkin kalian. Kalau yang melihat. Bisa lihat di Youtube juga. Tinggal di. Searching di Youtube. Kalgara. Paket C ya. Paket C Kalgaranya. Kalgara. Dan soal aliran popang tadi. Aku sih. Sama dia. Karena dia juga dulunya. Kalau si Anggi ini. Dulunya. Suka popang juga. Mungkin inspirasinya. Karena. Mulain sekarang. Dia lagi dengerin popang. Mungkin jadi popang. Sekarang. Ya. Begitu. Sama mana sih. Kan. Kalian udah. Udah. Udah lama kan. Dari 2014. Pasti. Kaliannya udah banyak ya. Ya lumayan lah. Ya mungkin. Bikin single. Album. Atau. Apa gitu. Dipublikasikan di Youtube. Atau dimana gitu. Anggi. Eh silahkan. Jadi. Kita udah pernah bikin single. Kalau yang di Kalgara itu. Sebenernya. Sebenernya lagu kita udah banyak. Cuman. Baru-baru ini doang. Masuk ke. Direkam gitu. Fokus. Recordnya tuh. Baru-baru. Baru-baru inilah. Satu tahun di belakang lah. Kalau. Waktu awal-awal kita. Gak. Ini. Materi. Gak punya lagu juga. Cuman gak. Kalahnya kita. Emang gak. Gak fokus. Di lagu itu. Gak di record. Jadinya ya. Hilang begitu aja. Nguap. Nah kalau sekarang. Kita udah punya. Kalau. Dari Kalgara ada satu lagu. Dari. Sung Ananemy. Ada satu single juga. Ya terus yang mempikirin. Sama kamu itu yang terakhir. Ya. Kalau dari yang lain. Gimana. Progres kedepan. Mau bikin lagu apa lagi. Ya mungkin bisa dibilang. Itu yang. Yang mau terbaru. Ya. Progres terbarunya apa. Ya. Kita mau cover lagunya. Nadina Mijah. Yang bertahun. Oh. Kita rupanya bertahun. Dari. Generasi kelasnya. Hmm. Jadi kan ya. Ya. Mau dijadiin apa tuh. Ya. Popang. Popang juga. Kain aja semoga. Eee. Gisa ya. Itu ya. Kelakannya. Amin. Sekarang gantian dong. Gue mau nanya ke lu nih. Eee. Jadi. Sejak kapan sih lu. Apa. Hmm. Hmm. Kayaknya sih. Emang sejak kecil ya. Udah. Udah seneng nyanyi. Hmm. Dari SB juga udah nyanyi. Nyanyi rebahnya gitu. Ya. Itu. Terus SMP juga. Membuat band. Ben. Oh. Pernah punya band juga. Iya. Bersulangnya cewek-cewek. Ceren. Dari yang besar. Bram. Itu semua cewek. Itu dimana tuh. Di sekolah. Oh. Di sekolah. Di sekolah. Oh. Di SMP. Oke. Tapi SMA. Kayaknya vakum. Oh. Malah SMA. Yoi. Engga, engga. Mereka terusin lagi? Ha ha. S 말�iliher. Sering. Kayak. Nge-ge-cover gitu. Cuman ya mau-括 using it-lang. Kalau buat yang kemarin itu gimana tuh? Emang siapa yang bikin lagunya? iya, iya mungkin gak tanya dari dari dialog tuh, apa, asmk apa ya sebenernya tuh lagu gak lama asmk abis lulisan lah abis lulisan lah itu apa tuh, bercerita tentang apa sih gue kayaknya sedih banget galau kali ya, galau galau banget ya lagunya gak sih intinya ya gak perpisahan gitu kan udah masa lalu kayaknya gak mau jadi karya aja kalo dari karya sendiri gimana menanggapin lagu itu single yang kemarin kau nyanyi apa yang kira-kira oh disini nih lirik yang ini nih, gue suka nih oh ini, gue banget nih di lagu ini nih, kayak gitu pasti ada ya, ya pasti kayaknya ada kayaknya setiap pemuda ada lah yang ngalami kayak gitu kayak ditinggal lah, apa perpisahan entah itu sama pasal lah, entah sama keluarga atau temen gitu di bagian mana tuh di rapnya kayak apa di apa gitu gak, ini yang kira-kira ngena banget gitu kan gak, gak ada gak ada, makanya gue nyuruh dia yang nyanyi karena ya dari segi suara sih dapet lah pas juga gitu ya iya jadi ada gambaran kenapa lebih milih dia sih, emang gak ada lagi ya kayak kasih apa gak ada lagi bro karena emang cocoknya dia gitu ya betulan dia satu kesamatan juga oh temen tegak gitu ya aku gak kenal sama dia awalnya ya kenal ya kan ada kelas kurjauh ada kelas di satu sekolahan gitu berarti iya, bukan sih ya cuma satu daerah cuma satu daerah doang kalau kemarin, yang kemarin judul lagunya apa ya terhempaskan oh terhempaskan ya buat lagu yang itu bisa gak gue denger gitu langsung akustik gitu mungkin mumpung ini ada gitar daripada gitar nganggur kan bisa lah, satu lagu yang sama tari yang terhempaskan itu mau dari awal kan dari awal boleh yang bisa dikakak ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!